cuy 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 sebelum videonya kita lanjut disini gue mau kasih tau kalian buat yang lagi nyari akun nxb tenang aja karena di nandul star itu menyediakan akun nxb tentunya entah itu akun sinobite dengan sinobite yang banyak atau akun V4 V5 V6 V7 tentu saja ada jadi kalian bisa request akun juga untuk di nandul store dan kalian enggak usah takut untuk yang namanya Ripper karena disini untuk owner sendiri gua cuy jadi buat kalian yang lagi nyari akun langsung aja kunjungin untuk nandul store linknya gue taruh di deskripsi welcome teman-teman semuanya kembali lagi bersama gua nandul gamer santai no game no life cuy ya jadi kita balik lagi di nxb dan disini gue pengen coba kasih lihat ya untuk update-an terbaru dari fortress gua dan ini adalah sebuah awal di tahun baru ya dan pas banget sebenarnya ini update-an dari fortress nxb juga kan ditambahin ya kapasitinya jadi setiap nah setiap kotaknya ini ini ditambahin jadi 30 awalnya itu kan kalau nggak salah 20 ya sekarang jadi 30 yang dimana kita bisa memaksimalkan lagi untuk fortress kita cuy ya jadi disini gua bakal kasih lihat dan nanti gua kasih lihat untuk history dari defense gua juga cuy tentunya Oke disini nih gua kasih tips juga ke sekalian ya buat yang baru main dan buat yang belum tahu juga jadi disini untuk fortress terbaru gua nih yang ada zombinya ini gua tuh naruh sebuah ini dia cuy ya gua naruh ini cuy nih nggak bisa diklik ya Nah ini dia silgar goil jadi silgar goil ini awalnya nggak bisa ditaruh sini juga kapasitinya dengan 20 dan ini sekarang gua bisa nambahin selain silgar goil ini gua naruh ini cuy eh kok silgar goil lagi anjir kok klik ya ini nih nggak bisa diklik ya Nah ya Ya Allah silgar goil lagi nih gimana aku ngeklik juga bisa anjir aja nah ini dia nah ini dia trap cooldown coy jadi disini sebenarnya ya bukan cuma gua saja yang sudah menaruh jebakan kampret ini karena sebenarnya kalau misalkan yang baru main ketemu trap kayak gini pasti kucar kacir cuy apalagi ditaruh trap level 5 disini kan untuknya trap level 5 cuma ada satu ya kan jadi kita masih bisa tenang ini juga bisa menghambat sebenarnya apalagi kalau misalkan kalian baru main dan nggak tahu sama sekali Kenapa cooldown kalian lebih lama ya karena disini ada ini trap kampret ini cuy dan untuk menghancurkannya nggak bisa dari jauh karena disini kan gue naruh silgar goil ini jadi kalau misalkan ada silgar goil kita nggak bisa ngancurin pakai skill jarak jauh tapi kalau misalkan nggak ada silgar goil kalian bisa ngancurin skill dari jarak jauhnya dan ya kalau mau ngancurin kalian harus lewat sini kan lewatin si zombinya ini otomatis pasti bakalan langsung hidup dan ngehajar kalian coy ini update-an terbaru yang sangat penting sih menurut gua cuy ya dan sebenarnya kalau misalkan mau ditaruh trap level 5 pun worth it aja sih menurut gua dan itu lebih ekstrim lagi karena ya ada zombie cuy karena kan untuk trapnya di sini nih ya harusnya sih gua taruh sini sebenarnya tapi it's oke lah ya itu udah sangat membantu banget cuy dan selain itu disini untuk trap lainnya nih gua tambahin lagi biar banyak sebenarnya nanti pengen gua update lagi seperti yang dulu ya untuk trafiknya di sini tapi nanti aja lah ya kalau disini juga udah cukup nih Nah untuk speed speed lagi trap speed ini ini kalian bisa ganti sama yang lebih ini lagi cuy lebih apa namanya bentar ini gua putra kemana ya gini kali ya Nah gini kali lebih kenceng lagi ini kenceng tapi enggak kenceng banget cuy ada lagi yang lebih kenceng mana ya white ada yang lebih kenceng lagi cuy mana ya yang lebih kenceng lagi ada cuy nah ini dia ya ini lebih kenceng lagi larinya cuy kayaknya ada lagi deh di store kalau nggak salah ya dan sangat-sangat kenceng langsung kalian maju ke sini dan kalau misalnya lagi apes langsung kedorong ke F4 nya sini cuy itu kalau lagi apes ya dan ya sisanya di sini sebenarnya tidak banyak perubahan cuma yang penting itu di tengah sini dan juga di sini itu cuy sisanya di sini gue taruh jebakan Batman biar memperlabat aja sih itu banyak banget anjir biar gojar-kacir Oh ya udah di sini satu lagi gue nambahin ini cuy genjutsu trap jadi kalau misalkan musuh masuk dia bakal kena Confuse apalagi enggak punya resist ya mampus lo puyeng-puyeng lo udah cooldownnya lama terus kena genjutsu dah automodal sebenarnya cuy ya kalau dia lewat dari sini tapi kalau misalnya langsung ulti ya nggak bisa aja sih langsung koit nih Sasuke gua kayak langsung taruh sini aja nggak sih nah tapi mending taruh sini cuy nah biar dia kalau mau ke sini nggak bisa ya ini dia untuk fortress gua sekarang gua bakal coba liat eh kasih lihat untuk history dari defense gua cuy biar kalian juga tahu ya apakah worth it atau enggak kalau misalkan kagak worth it ya percuma juga gua ngasih tipsnya kan Hai tapi sebelum itu gua kasih disclaimer kalau misalkan disini untuk defense gua enggak 100% nggak bisa di jebol inget kata-kata gua cuy tidak ada defense yang tidak bisa di jebol semuanya bisa di jebol dan ini dia cuy untuk historinya toh kalian bisa lihat ya kalahnya cukup lumayan banyak ya 12345 12345 menangnya 5 kalahnya 5 berarti 50-50 cuy dan ini sebenarnya kalian bisa ikutin atau kalau kalian punya variasi baru lagi atau opsi lain lagi yang jauh lebih bagus untuk mempertahankan defense kalian cuy jadi disini gua bakal coba kasih lihat ya kita lihat sama-sama gua juga belum lihat sih nih bocah kalahnya dimana nih ya kan nih delas nih kita coba nih kita lihat ya kan dan sekarang kalian bisa lihat ininya loh poin pengurangannya itu udah berat dulu juga bisa sih z2 ini pas ke-2 kelihatan nih bocah kalahnya nih bro dia langsung mentahkan mampus lu udah puyeng langsung panik dia ulti-anjir padahal zombie-nya belum ini keluar panik dia udah mati ya z2 bubun kok oke ternyata di oke dia mati di F4 soalnya kalau narkot 12 ini udah nyampe F4 aja udah pencapaian yang sangat bagus sih terlihat mati F4 kalau misalnya dia nggak mati di F4 gua jamin nih player-nya pastinya cukup banget ya gua buat yang remehin mungkin baru main kali hai 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 ditambahin speednya di mana-mana speed2 Hai langsung mentah mampus lu Oh mati di sini dia cuy kan gua bilang juga apa cuy pas masuk langsung kena trap bulan sama confused terus tuh kena geng judul ya auto langsung meningsoi kalian bisa lihat ya betapa bergunanya cuy Hai ditrep yang udah gue taro ya seperti yang gue bilang nih kayaknya baru main dia cuy berpikir positif aja ya kan kita lihat lagi nih tadi jelas nih Sasuke nih sudah suki pakai Z siap kita lihat dia mati dimana nih Nah kalau dari yang gue lihat sini kayaknya pemain lama sih mentah lagi di situ dia paniknya ya Allah Hai ayo Oh langsung mati kabinnya gue iya hapus lo adik gue Oh bisa win di sini kayaknya ayo panik deh fulldown nya ya kan ayo bingung mau teman-teman ya hapus dan narkotor jelas gue gue taruhin ini sih kasih jadi kayaknya harusnya aman ya panik dia panik dia juga gitu ya mampus dulu langsung gosong dong ya kan ini sangat membantu jadi musuhnya tuh bingung loh kok gue kenapa cooldown nya lama yang nampus-nampus Oke itu yang menang gua nggak tahu di pemain lama atau baru tapi yang jelas nggak nyampe di F4 udah kok itu anjir Oh iya tadi BTW gue belum kasih lihat ya untuk F4 gua sekarang barusan aja tadi gua tuh ganti gara V1 nya sama si Sunade ku pengen coba kasih lihat ke kalian nanti nanti ini belum ada yang nyampe ke F4 loh kita coba lihat ini deh ini TFS juga yang namanya Lord harusnya kalau Lord ini bisa nyampe ke F4 gua sih Orenosama ini belum ada yang nyampe jengkel langsung diulti siap jengkel langsung diulti siap jago dulu nih, apakah dia mati di sasukita fs, kayaknya sih enggak, kayaknya dia mati di f4 sih nih apakah dia gatecrash, kayaknya sih enggak, nggak mungkin ada yang gatecrash sekarang kita lihat apakah dia bisa melewati sasukita gelas gua bagus cuy, uset langsung di ulti, gua mengol sih, ya jelas lah ya, langsung di ulti kita lihat di sini, oh ini harusnya gua taruh depan sih ini aja ya, salah gua terlihat itu awas, kedorong bang, ya kita lihat, manjas siap, siap, siap mati di f4 sih tuh, gak wakil gua, resistnya kecil amat sih dia kayaknya speed flee sih ini siap, kita lihat dia kalau it be f4 sih ini sebuah epic mom di sini eh speed flee, oh enggak kayaknya masuk pake nerga sih dia atau pake ulti ulti gitu ya, salah lu bang mampus lu garanya udah ulti ngapain loh iya ulti lagi dua kali, bermainnya penuh wih sampe mati tuh, garanya coi siap mampus ya mampus hapus mampus klm hehehe cilg bisa mau lagi mati aja dulu kocak gaming kocak gaming coy karena koit sama KLM coy padahal udah gak ada buffernya ya, kenapa dia, malah koit tidak semudah itu Ferguson ya sih baru main ya gua nggak tahu baru main atau udah lama cuy tapi yang jelas disini ya Wushan ini naruto jelasnya GG juga kayaknya sih pengen gua counter-attack cuy nanti gua bikin kon ini deh konten counter counter-attack ya biar kita lawan balik ini mereka nih semoga aja nggak ada yang login nih